Intro Akibat kelalaiannya seorang bocah 9 tahun di desa Batu Jajar, kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, tewas tenggelam di sungai Citarum. Hingga kini meski pencarian oleh tim Basarnas dan gabungan terus dilakukan dengan melakukan penyisiran. Namun karena kondisi air yang deras dan kontur tanah tidak rata, serta air yang keruh, membuat petugas kesulitan. 6 jam dilakukan penyisiran di sungai Citarum oleh tim Basarnas dan Relawan Kabupaten Bandung, hingga kini jenazah Apina Humaydah, bocah 9 tahun, belum juga ditemukan oleh petugas. Kondisi air yang deras dan juga keruh ditambah dengan kontur kedalaman tanah sungai yang tidak merata, membuat evakuasi terhadap korban yang diduga tewas terbawa arus sungai Citarum cukup sulit untuk ditemukan. Hilangnya korban ternyata membuat sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi sungai Citarum, hanya untuk melihat sejumlah petugas yang melakukan pencarian. Salah seorang saksi mata, Roni mengaku, awalnya sedang memikul sayuran di pinggir sungai Citarum. Melihat anak perempuan jalan lurus menyelusuri kebun kangkung, mau menyebrang ke sungai dengan menahannya, namun bandel dan memaksa untuk masuk ke sungai. Saya sedang mengambil sayuran, mengikul, dipikul. Lihat anak perempuan, dia jalan lurus terus menyelusuri ini. Kebun kangkung ini ditabrak lah gitu, mau menyebrang. Saya bilang, jangan, jalan ke sana. Mungkin nggak ngerti ya. Saya bakat buat bahasa isyarat, hei, hei, nggak usah, nggak usah, nggak usah ke sana. Sini, 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 gini. Dia bandel, mau masuk aja ke air, teh. Terus saya pegang dia, bawa ke atas. Bawa ke atas. Kira-kira merasa aman di atas. Saya ke dalam ini, gubuk nih, saung. Keluar dari saung, satu menit anak-anak itu udah ada di bawah. Saya kira aman di atas. Tata-tanya dia, saya ke sana, ke sini ya, masuk ke saung. Dia mungkin turun lagi. Udah turun terus gimana? Udah akat air. Terjun di air, Pak. Si ibu ini nyaksiin, nyaksiin, turunnya di air. Seperti ada yang manggung gitu, Pak. Kayak saya bilang tadi, nggak ada bekas tadi kan. Nggak, seperti ada yang manggung. Si anaknya itu. Anak itu. Nggak ada bekas. Orang kakinya di atas, tangan di atas. Tangan di atas kan seperti ini, manggung, dimasukin ke air gitu. Dipak di kapal gitu. Gak gerak gitu, udah bawa aja itu. Bawa kok air. Banyak yang ngikut tuh, ada limaan. Iya, tangan pinggir. Cuma jalan pinggir aja, nggak mungkin. Dia menolong ngejebur mah kan takut juga mungkin. Air gede waktu itu ya? Iya, air manggih. Oleh karena itu, ia membawa sang anak ke dalam saung yang berada di atas. Namun rupanya, anak tersebut turun kembali ke sungai seperti ada yang memangkunya. Dikarenakan kakinya di atas, setelah itu banyak yang akan menolongnya. Tetapi airnya cukup deras. Dikarenakan kakinya di atas. Dikarenakan kakinya di atas. Dikarenakan kakinya di atas.